Dodi Prapanca Hanondo masih aktif beraktifitas. Nyaris tak ada keluhan yang dia rasakan. Padahal beberapa saat lalu, tubuh Dodi telah disuntik calon vaksin COVID-19 Sinovac. Dodi adalah relawan uji klinis vaksin corona. Tidak sendiri, dia mendaftar menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac bersama istri. Tapi setelah tes kesehatan, hanya Dodi yang terpilih menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. Pertama sih, dapat kabar bahwa vaksin itu udah mulai masuk, udah mulai diproduksi, terus dibutuhkan relawan. Beberapa temen juga ngawarin buat, mulai rame tuh, wah, jangan terlelawan, jangan terlelawan. Tapi masalahnya pada saat awal memang nggak semua orang berani dan mau jadi relawan. Apalagi stigmanya adalah kita kayak kinci percobaan jatuhnya. Awal ngobrol sama istri, juga jatuhnya mau-mau nggak nggak. Tapi setelah berlarut, kita mikirnya sekitar 1 minggu lah. Akhirnya kita putusnya untuk barengan, saya sama istri ikut jadi relawan. Karena kita mikir bahwa pandemi ini harus segera disugani, harus segera selesai. Yang segera-segera solusinya. Total, ada 1.620 relawan uji klinis Sinovac yang telah mendapatkan suntikan dosis pertama. Selain vaksin yang sedang uji klinis, pemerintah juga akan mendatangkan vaksin COVID-19 yang sudah jadi dari Tiongkok. Vaksin ini akan dapat digunakan oleh 9,1 juta orang Indonesia pada awal November. Saat ini, BP POM, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia sedang mengkaji keamanan dan kehalalan vaksin dari tiga produsen vaksin Tiongkok. Penyuntikan vaksin dimulai setelah diizinkan BP POM dan MUI dengan tenaga kesehatan sebagai prioritas penerima. November dan Desember, kita sudah mendapatkan kepastian, ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta, 9 juta seratus ribu orang. Kemudian, kepastian ketersediaan masih akan sangat tergantung emergency use authority yang bisa dikeluarkan oleh Badan POM dan rekomendasi kehalalan dari Kementerian Keagama dan Majelis Ulama Indonesia. Ada tiga vaksin yang sudah dibeli pemerintah, yakni vaksin Sinovac, Sinoparm, dan CanSino yang telah diuji di beberapa negara. Menurut rencana, pada November mendatang, pemerintah Indonesia akan mulai menerima vaksin COVID-19.